Intro Assalamualaikum Syedara Alun Ini edisi lanjutan dari video yang saya tampilkan sebelumnya Yaitu teknik menimbun fondasi rumah minimalis yang kami buat ini Setelah proses timbunan fondasi selesai Sekarang saya akan menampilkan pada Syedara Alun Cara kami menghitung kebutuhan bata merah untuk dinding rumah yang detail dan akurat Agar pesanan bata merahnya benar-benar sesuai untuk kebutuhan pada fondasi rumah Ini tampilan bata merah yang sudah kami pesan dengan harga Rp600 untuk kebutuhan dinding pada fondasi rumah ini Semua bata merah ini langsung kami letakkan di atas timbunan agar memudahkan dalam pemasangannya Bagaimanakah cara menghitung kebutuhan bata merah yang benar-benar akurat dan detail untuk dinding rumah? Ayo kita praktekkan Ukuran bata merah yang akan kita hitung ini panjangnya lebih kurang 20 cm dengan lebar lebih kurang 5 cm Sekarang saya akan mengukur sebuah dinding rumah dengan ukuran 1 meter persegi Untuk kita hitung secara detail berapa sebenarnya kebutuhan bata merah untuk ukuran 1 meter persegi Ini tampilannya garis dengan ukuran 1 meter persegi yang akan kita hitung berapa sebenarnya pemakaian bata merah Ketebalan semen pada pasangan bata yang saya hitung ini lebih kurang 2 cm Dengan spasi antara satu sama lainnya lebih kurang 3 cm Ketebalan semen dan pasir pada pasangan bata umumnya 2 cm yang sering digunakan oleh semua tukang dalam membuat dinding rumah Semua pasangan bata ini saya tulis angka agar memudahkan kita dalam menghitungnya secara detail Sehingga tidak ada pasangan bata yang luput dari pandangan Ini hasilnya setelah semua pasangan bata ini siap kita hitung Semuanya berjumlah 84 buah Sekarang kita hitung berapa jumlah pasangan bata yang setengah untuk kita kurangi agar hasilnya benar-benar akurat Semua pemakaian bata setengah 18 buah Kita bagi 2 berarti menjadi 9 buah Jumlah semua pasangan bata ini kita kurangi 9 Yang hasilnya 75 buah untuk 1 meter persegi Kesimpulan akhirnya berarti pemakaian bata untuk 1 meter persegi yang akurat adalah 75 buah Ini contoh rumus hitungan bata merah untuk sebuah ruangan yang akan kita buat Ruangan ini memiliki luas 4 x 3 meter Ini tampilan dari samping pemakaian pintu dan jendela ruangan ini Untuk menghitung kebutuhan bata pada ruangan ini Kita tambahkan ukuran panjang dan lebar pondasinya Jumlah meter yang sudah saya tambahkan semuanya adalah 14 meter lari Ini tampilan jendela samping dengan ukuran 90 x 1,60 sama dengan 1,44 untuk luas meter perseginya Ini tampilan kusen pintu dengan luas 1 meter x 2,40 dengan jumlah 2,40 luas meter perseginya Panjang semua pondasi 14 meter lari kita kali tinggi dinding yang akan kita buat Yaitu 4 meter sama dengan 56 meter persegi Ini luas kusen jendela yaitu 1,44 meter persegi Kita tambahkan luas kusen pintu yaitu 2,40 meter persegi Sama dengan 3,84 meter persegi Kemudian luas semua dinding 56 meter persegi ini Kita kurangi luas pemakaian semua kusen yaitu 56 meter persegi Kurang 3,84 meter persegi Sama dengan 52,16 meter persegi Kemudian luas semua dinding 52,16 meter persegi ini Kita kalikan jumlah hitungan bata tadi yaitu 75 buah bata per meter persegi Sama dengan 3,912 buah bata merah Kesimpulannya jumlah kebutuhan bata untuk ruangan 4 x 3 dengan tinggi 4 meter adalah 3,912 buah bata merah Beginilah cara yang kami pakai dalam menghitung kebutuhan bata merah untuk dinding rumah Satu sak semen 40 kg pemakaian bata bisa terpasang lebih kurang sekitar 6 meter persegi Untuk kekuatan pasangan bata Satu sak semen kami memakai 2 buah setengah pasir ikat takaran arku sorong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat lebih dan kurang Dan bagi Syedara Alun yang baru masuk pada channel Al-Faruq Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Agar ke depannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan Sampai jumpa pada edisi selanjutnya Syedara Alun